Hari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal yang ke-24 kita akan melihat ayat yang ke-14 hingga yang ke-18 dan kemudian ayat 22 hingga 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18 dibacakan dalam bahasa Indonesia kemudian ayat 22 hingga 24 dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Yosua pasal 24 ayat 14 hingga 18 dibacakan dalam bahasa Indonesia kemudian ayat 22 hingga 24. Yosua pasal 24 ayat 14 hingga 24 hingga 24 dibacakan dalam bahasa Mandarin. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadalah kepada Tuhan Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ala lain Sebab Tuhan ala kita Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda mucijat yang besar di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempu Dan di antara semua bangsa yang kita lalui Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori Penduduk negeri ini dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dia lah ala kita 22节到 24节 我们用华语来诵读 耶稣亚对百姓说 你们选定耶和华 要侍奉他 你们自己做见证吧 他们说 我们愿意做见证 耶稣亚说 你们现在要除掉 你们中间的外邦神 专心归向耶和华 以色列的神 百姓回答 耶稣亚说 我们必侍奉耶和华 我们的上帝 听从祂的话 我们一起来进入祂 Bapak kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah 谢谢你今天 我们可以继续在一起 来敬拜你 Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di gereja tetapi kami ada di tempat tinggal kami masing-masing tetapi di dalam roh kami disatukan sebagai umat Tuhan untuk beribadah bersama 就算我们 不能来到教堂 来敬拜主 但是我们每个人 在各自的家中 kami bersyukur untuk kesempatan masih bisa beribadah di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif saat ini Tuhan berkatilah akan renungan firman Tuhan pada hari ini bilang kau pakai firmanmu untuk boleh berbicara kepada setiap kami tolonglah kedua hambamu untuk bisa dipadukan sehingga menyampaikan firman Tuhan dengan jelas di dalam dua bahasa kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tanganmu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di dalam perayaan Parents Day pada hari ini saya ingin mengajak kita sekali lagi melihat dan merenungkan kalimat yang terkenal dari Joshua yang terdapat di ayat yang kelima belas bagian akhir tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan di dalam kalimat ini Kata ini bertujuan untuk menunjukkan kontras antara pilihan atau tekad yang diambil oleh Joshua dengan pilihan atau tekad yang mungkin diambil oleh orang-orang Israel lainnya di dalam perikop ini kita melihat Joshua itu memberikan pilihan kepada bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada Tuhan atau memilih beribadah kepada ala-ala lain Joshua tentu mengharapkan bangsa Israel itu untuk tetap beribadah kepada Tuhan Tidaknya Yesus ya希望 Israel itu仍然 mengingatkan berbagai berkat yang mereka alami di dalam perjalanan itu mereka sebagai satu bangsa dan itu tercatat di ayat 1-13 Yesus ya tising Israel itu di dalam kejahatan 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 Yohua itu seperti beribadah kepada Israel Maka kemudian Yesus ya sekarang memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Tapi Yesus ya sadar bahwa pilihan itu bukan ada di tangannya Yesus ya hanya bisa memberikan dorongan kepada bangsa Israel Yesus ya hanya memberikan dorongan kepada bangsa Israel Tidak menentu kemungkinan ada di antara orang Israel yang mungkin memutuskan untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan Nah di dalam konteks kemungkinan adanya pilihan inilah Maka kita melihat Yesus ya itu berkata Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Tidak peduli apa yang akan dilakukan atau dipilih oleh orang lain Yesus ya disini berkata tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Tidak peduli apakah keluarga-keluarga lain itu akan menyembah Tuhan atau tidak Tetapi Yesus ya disini dengan jelas sekali menyatakan Dia dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Tuhan Ini satu kesaksian yang baik Satu kesaksian di tengah-tengah mungkin perbedaan dengan mayoritas orang lain Ini satu komitmen yang berani Berani berbeda dengan yang mungkin lebih populer Setelah inilah pilihan atau tekad dari Yesus ya Setelah pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan kalimat ini dengan lebih mendetail Yang pertama Setelah kalimat Yesus ya ini menunjukkan kepedulian Yesus ya Terhadap iman seisi rumahnya Yesua tidak hanya berkata Tetapi aku akan beribadah kepada Tuhan Dia berkata Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Jadi komitmen ini bukan komitmen pribadi Tetapi komitmen yang mencakup keluarga Jadi dia yang berkata Tidak bukan dia sendiri Tidak bahkan dia Tidak bahkan dia Tidak bahkan dia Ini mungkin dianggap biasa Di dalam konteks zaman itu Karena biasanya memang Seorang kepala keluarga itu mewakili keluarganya Banyak itu Buat perempuan, buku Ini adalah Ini adalah Ini adalah Ini adalah Yesua disini menyadari Akan panggilan rohani Akan peran rohani Dan tanggung jawab Untuk mengajak dan membawa Sisi keluarganya Untuk bisa memiliki iman yang sama seperti dia Dia berbicara sebagai Kepala keluarga yang ditetapkan Allah Untuk mengajak istrinya Anak-anaknya Atau cucu-cucunya Dan bahkan mungkin Pelayan-pelayan yang ada di rumahnya Untuk bersama-sama Beribadah kepada Tuhan Setelah kalimat Yesua ini adalah kalimat Yang sangat pasti Sangat yakin sekali Dengan iman Seisi rumahnya Yesua yang berbicara Ini adalah Bagaimana dia bisa yakin Dan pasti sekali Dengan iman Dari seisi keluarganya Saya berpikir bahwa Yesua bisa berbicara seperti itu Karena Ia telah mengajar keluarganya Tentang iman yang benar Selama bertahun-tahun Dia tahu komitmen Dari setiap anggota keluarganya Di dalam hal iman Dan Yesua tentunya Juga adalah seorang Yang memberikan Atau meninggalkan Teladan yang baik Yang bisa dilihat Oleh seisi rumahnya Jadi setelah kita melihat Kebedulian Yesua Dengan iman Seisi rumahnya ini Bukan baru muncul Pada saat Dia menyatakan Dekat itu Tetapi kebedulian itu Sesuatu yang sudah Dijalankan Dipraktikkan Di dalam hidupnya Disinilah kita belajar Dari Yesua Belajar sebagai Orang tua Belajar untuk beribadah Kepada Tuhan Belajar untuk berusaha Dengan segala sesuatu Dengan kemampuan kita Untuk bisa menjadikan Keluarga kita Mengikuti akan Teladan iman kita Kebetulan rohani yang kita ambil sebagai orang tua Bukan hanya berpengaruh kepada hidup kita sendiri Tetapi juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita Bahkan berpengaruh kepada cucu-cucu kita Setiap orang tua yang beriman seharusnya punya Satu komitmen untuk bisa mengatakan kalimat yang senada dengan Yesua Mengenai keluarga yang diberikan padanya Secara khusus teks ini menunjukkan kepada kita Peranan Yesua sebagai kepala keluarga Sebagai laki-laki Yang memiliki tanggung jawab besar Dalam hal ini Yesua ini perlu mendapat perhatian Dari setiap ayah Dari setiap suami Dari setiap anak laki-laki Yang kemudian akan menjadi kepala keluarga Jadi Yesua yang diperlukan Dengan kemampuan kita Kita sebagai Kalimat Yesua ini mengingatkan Bersetiap ayah Setiap suami Untuk jangan kemudian kita itu Mendelegasikan Kepemimpinan rohani Kepada sang mama Atau sang istri Dengan alasan bahwa kita ini Sibuk untuk bekerja Mencari uang Untuk mencukupi kehidupan keluarga Kepemimpinan rohani Memang adalah beban Yang harus ditanggung bersama Oleh suami dan istri Tetapi setiap laki-laki Setiap suami atau para pria Harus punya inisiatif Dan mengambil inisiatif Untuk membawa keluarganya Beribadah kepada Tuhan Di Amerika Serikat Pernah ada seorang pelukis Yang bernama Norman Rockwell Dia banyak melukis Dan lukisan-lukisannya Ditampilkan di Satu majalah mingguan Dan bertahun-tahun Lukisannya atau gambarnya Itu muncul Di majalah itu Lukisannya banyak merefleksikan Budaya di Amerika Serikat Dan cukup sering juga Memberikan tanda kutip Sindiran Kepada budaya Amerika Serikat Beratah tahun 1959 Dia menampilkan satu lukisan Yang seperti ini Gambaran satu keluarga Yang tinggal di satu perkotaan Pada hari minggu Keluarga itu bersiap Untuk pergi ke gereja Sang mama atau ibu Dengan tiga anak ini Sudah siap Pergi ke gereja Tetapi sang ayah Sang suami itu Masih dengan tenang Duduk di sofa Membaca koran Dan memakai pakaian Tidur Dan tampaknya Tidak siap Atau bahkan Tidak mau pergi ke gereja Sang anak yang kecil Yang pria itu Sebelum pergi Melihat Matanya melihat ke papanya Mungkin dia berpikir Seandainya saya juga Tidak harus pergi ke gereja Sudah ini satu lukisan yang cukup terkenal Yang dibuat oleh Norman Rockwell Tahun 1959 Sekibu ini sudah cukup lama Tetapi saya percaya Realita yang digambarkan seperti ini Masih mungkin terjadi di banyak keluarga Kristen Yang kedua Kalimat Yosua ini menunjukkan tekad yang dipegang dan dipertahankan Yosua Sampai akhir hidupnya Mesela kalimat ini diucapkan oleh Yosua Di dalam konteks dia itu tidak lama lagi akan berpisah dengan bangsa Israel yang sudah dipimpinnya bertahun-tahun Yosua 24 itu adalah seperti kotbah terakhir atau mungkin perkataan-perkataan terakhir yang diucapkan Yosua kepada bangsa Israel Menyadari bahwa dia sudah tua dan mungkin tidak lama lagi akan meninggal Yosua memanggil para pemimpin Israel ini dan memberikan nasihatnya sehat pada mereka Terakhir kali dia menantang untuk bangsa Israel itu tetap beribadah pada Tuhan Menantang mereka untuk memperbarui iman mereka Jadi kita melihat setelah di masa tuanya dan menjelang akhir hidupnya Yosua itu tetap mendeklarasikan imannya dengan berkata begini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Jadi kita melihat ketika Yesu yang masih tua dan bahwa dia akan berpisah Dia akan menjelaskan kemampuan Dia akan menjelaskan kemampuan Jadi dia akan menjelaskan kemampuan Artinya Yosua itu tetap jalankan panggilan atau peran rohaninya Sebagai orang tua sampai akhir hidupnya Berhatikan Yosua pasal 24 ayat 31 Kita lihat Yosua 24 ayat 31 Yosua 24 ayat 31 berkata begini Berbunyi begini Orang Israel Beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel Kita melihat pengaruh rohani Yosua itu sangat positif bagi bangsa Israel Sampai akhir hidupnya Dan tentunya pengaruh positif itu juga untuk seisi keluarganya Tidak hanya berlaku ketika anak-anak masih tinggal serumah dengan kita Ada panggilan bagi kita sebagai orang tua Untuk tetap bisa memberikan pengaruh positif Pengaruh iman Kepada anak-anak kita yang mungkin sudah tidak tinggal serumah dengan kita Karena mereka mungkin pergi keluar untuk studi atau kerja di tempat lain Atau mereka mungkin sudah membentuk keluarga sendiri Kita masih bisa memberikan nasihat rohani atau bimbingan rohani Kita masih bisa memberikan telat dan iman yang baik sampai akhir hidup kita Kita masih bisa memberikan pengaruh iman kepada cucu-cucu kita Atau paling tidak Kita sebagai orang tua masih bisa dengan rutin Mendoakan mereka sekalipun mereka sudah tidak tinggal serumah dengan kita Kita bukan hanya berdoa untuk kesuksesan mereka di sekolah, di studi, atau di bisnis mereka Kita bukan hanya berdoa untuk kesehatan jasmani mereka Tetapi kita juga berdoa untuk iman mereka Pendeta Billy Graham, pendeta besar itu punya seorang anak bernama Franklin Graham Ketika sudah menginjak usia pemuda dan sudah meninggalkan rumah Ketika sudah menginjak rumah, Franklin Graham bukan menjadi anak yang baik Dia jadi rusak hidupnya diberantakan, dia bergumal dengan imannya Di dalam usia 20 tahun ke atas Sebagai seorang pemuda Mungkin menghadapi begitu banyak tantangan dan godaan Dia tidak lagi hidup seturut dengan iman Yang ditelajangkan oleh orang tuanya Tetapi pendeta Billy Graham dan istrinya Ruth Graham Terus berdoa untuk anak ini Franklin Graham akhirnya kembali kepada Tuhan Franklin Graham ingat satu perkataan dari papanya Ketika dia masih hidup sebagai seorang anak muda yang memberontak Franklin Graham Dan dia masih menjadi panik Dan dia memperkenalkan Dan dia memperkenalkan Dan dia memperkenalkan Billy Graham berkata begini pada Franklin Franklin, mamamu dan aku sangat mengasihi engkau Kami ingin kau tahu bahwa tidak peduli apa yang kau lakukan Dalam hidupmu dan tidak peduli dimanapun kau berada Our home will always be your home Kita terus berkata Kita masih mengatakan rumah kita Kita masih rumah kita Kita masih keluarga kita Kita masih keluarga kita Kita masih keluarga kita Kita masih keluarga kita Tidak peduli apa yang kau lakukan Tidak peduli dimana engkau Kami mengasihi-Mu Franklin Graham mengakui itu kalimat sangat menyentuh dia. Dan itu yang membuat dia berkomitmen untuk kembali kepada Kristus. Dan melayani Tuhan dengan setia sampai sekarang. Yang ketiga. Setelah kalimat Yosua ini menunjukkan komitmen kuat dari Yosua bukan hanya supaya dia dan seisi keluarganya percaya kepada Allah. Tetapi yang dia tekankan di sini adalah supaya ia dan seisi keluarganya beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar mengajak mereka itu, anggota keluarganya itu percaya kepada Allah. Tetapi beribadah kepadanya. Sebenarnya beribadah di sini bukan punya konotasi seperti ibadah, harian atau mingguan yang kita lakukan bersama anggota keluarga kita. Artinya itu lebih luas dari itu. Sudah kata beribadah di sini bisa diartikan melayani, to serve, melayani. Sudah kata beribadah di sini juga bisa punya konotasi mengabdi, setia kepada seorang Tuhan. Dan juga punya konotasi mentah hati. Sedangkah kalau seorang mengatakan dia beribadah kepada Tuhan, dia seharusnya berhenti mengharapkan Tuhan itu melayani agendanya. Dia yang harus melayani agenda Tuhan, bukan Tuhan melayani agendanya. Jadi kalau ada orang yang berbicara, dia 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 berbicara. Sudah perhatikan ayat 14. Untuk lebih mengerti makna beribadah kepada Tuhan, perhatikan ayat 14. Oleh sebab itu, takutlahkan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Setelah panggilan untuk beribadah di ayat 14 ini, dijepit atau diapit oleh dua panggilan lainnya. Yang pertama, takutlahkan Tuhan. Takutlahkan Tuhan itu bukan arti hidup di dalam kengerian terhadap Tuhan, seperti melihat Tuhan itu seperti satu ancaman atau satu teror. Takutlahkan Tuhan itu memiliki arti, yaitu menghargai, respek, memiliki respek yang mendalam terhadap Tuhan. Karena respek ini, maka seorang yang takut akan Tuhan itu, berusaha untuk menyenangkannya di dalam semua hal yang dia lakukan. Ini sikap seorang yang beribadah kepada Tuhan. Menghormati dan menghargai Allah. Dan berusaha untuk menyenangkan Allah di dalam setiap aspek hidupnya. Lalu yang kedua, Yusuf berkata begini, Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Kita berbanding dengan ayat 23 yang tadi kita baca. Ayat 23 berkata begini, Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan ala Israel. Kita berbanding dengan ayat 23 yang tadi kita berkata, Yusuf berkata, Yusuf berkata, Israel memang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, dengan Yahweh. Tapi seringkali tergoda untuk kemudian menyembah ala-ala asing. Tapi mereka seringkali tergoda untuk menyembah ala-ala asing. Sedangkan politikisme itu masih sepertinya berakar kuat di dalam kehidupan umat Israel. Kenapa mereka tampaknya sulit untuk lepas dari penyembahan pada ala-ala asing ini? Jawabannya sederhana. Karena mereka meyakini bahwa ala-ala asing itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka meyakini ala-ala asing itu punya power, punya kuasa yang membuat mereka bisa dipercaya. Ala-ala asing itu diyakini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Atau paling tidak mereka berpikir bahwa kita ini masih punya cadangan. Kalau seandainya Yahweh, Tuhan itu tidak sanggup menolong. Tetapi kita melihat disini Joshua memanggil mereka untuk jauhkanlah, put away ala-ala asing itu. Ini satu panggilan yang radikal. Meninggalkan loyalitas kepada ala-ala lain dan secara eksklusif mengikuti dan beribadak kepada Yahweh. Jadi pilihan bagi Israel jelas sekali. Menyembah Tuhan atau Yahweh atau tidak sama sekali. Tidak ada netralitas di sini. Jika mereka beribadak kepada Tuhan, maka mereka harus menyingkirkan ala-ala asing yang diam-diam mereka itu masih sembah. Jadi ada ke-exclusifan di dalam iman itu. Jadi hal yang sama berlaku untuk kita di zaman sekarang. Kenapa banyak keluarga tidak bisa menjadi God-centered family, keluarga yang berpusatkan dan beribadak kepada Tuhan? Kenapa banyak keluarga yang berpusatkan dan beribadak kepada Tuhan? Jawabannya mungkin adalah karena ada ala-ala lain yang masih belum dijauhi, disingkirkan, ditinggalkan. Tidak ada ala-ala yang masih belum dijauhi. Memang kita tidak hidup di zaman Yosua dan tidak menyembah ala-ala bangsa lain di sekitar Israel. Tidak ada ala-ala yang masih belum dijauhi. Tapi bukan berarti kita lepas dari yang namanya penyembahan berhala. Tetapi kita mungkin tidak bisa mengembangkan jenis jenis jenis. Martin Luther, tokoh reformator pernah memberikan peringatan bahwa apapun, anything, apapun itu yang kita sangat sandari dan percayai, itu bisa menjadi seperti satu ala atau ila atau berhala ketika sesuatu itu sangat menguasai dan mengontrol hidup kita, memainkan peranan yang penting daripada peranan ala di dalam hidup kita. Martin Luther曾经说了这句话, 当这个一个人, 当这个一个人, 他依靠并且相信任何一样东西的时候, 而且当这个东西和任何一样事情来控制他的整个生命的时候, 而且这个东西可以在他生命中所扮演的角色, 比上帝所扮演的角色更重要的时候, 那么这些东西, 这个事呢, 就可以成为, 就能成为他的偶像了. 我们可能会相信, 这些偶像故意来相信我们的主。 sesuatu itu bisa menjadi berhala, jikalau memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam hidup kita, daripada Tuhan memainkan peranan signifikan di dalam hidup kita. 这些东西能成为我们的偶像, 这些东西能成为我们的偶像, 如果这个东西在我们的生命中所扮演的角色, 比上帝所扮演的角色更重要。 任何一样东西都可以成为, 都能成为我们的偶像。 任何一样东西, 都可以在我们的生命里, 取代上帝的位置。 所以成为一个基督徒, 在他外表, 可能看起来, 还是敬拜主的。 但是可能在他的内心深处, 他已经离开了上帝, 他已经敬拜某些偶像了。 财,财,财,财,财,财,财,财,财,财, 可能成功也可以成为一个人的偶像。 记得主耶稣这样子说, 你不可能尽为上帝同时也尽为我们的偶像。 成功可能会成为一个偶像。 当然成功不是一件错的事, 但是如果你已经, 如果你把这个成功成为, 控制你生命上的一样东西的时候呢, 那么这个成功就成为你的偶像了。 为什么有很多事情可以成为我们的偶像了? 所以如果我们的偶像是我们的偶像, 如果我们的偶像是我们的偶像, 我们的偶像是我们的偶像。 所以我们不能说这个偶像的偶像是在当时耶稣那时代的事情, 不关我们现今的事情了。 我们只是把它用其他的包装来包装而已。 所以当一个人有敬拜一个偶像的时候呢, 会使这个人不关心他的家人的信心。 任何一个偶像都会使身为父母亲的在这个属灵上的责任上不负责任。 所以感觉到这个偶像是我们的偶像是在这个偶像里面上的偶像。 这位偶像是我们的偶像是我们的父母亲的。 这位偶像是我们的偶像是我们的偶像是我们的偶像。 会随意我们的偶像。 所以我们把所有的经历。 这个经历都注意到这个偶像上。 Banyak anak diserahkan ke dalam pengasuhan orang lain karena orang tua sibuk dengan pengejaran akan berhala tertentu itu. Mereka tidak mau untuk menjauhi berhala itu karena takut konsekuensi kerugian dan ketidaknyamanan terhadap karir atau keuangan mereka. Sangat menyedihkan kalau melihat di dalam satu keluarga Kristen, di dalam masa-masa tahun pembentukan anak-anak itu orang tua tidak hadir. Banyak anak diserahkan ke dalam pengasuhan orang tua yang tanpa sadar mengabaikan kehidupan keluarganya termasuk kehidupan iman seisi keluarganya. Jadi, mereka beri kemuruan mereka, mereka memperbaiki kemuruan mereka, mereka memperbaiki kemuruan mereka. Beribadah pada Tuhan harus diikuti dengan sikap dan tindakan menjauhkan hal-hal asing ini. Mari kita sebagai orang tua mendengarkan panggilan Yosua ini. Kalimat Yosua adalah kalimat yang menunjukkan pilihan yang dia buat. Setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Setiap konsekuensi itu selalu didahului oleh pilihan. Kita bisa memilih pilihan kita, tetapi kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Ketika kita memilih yang benar, maka kita yakin konsekuensinya akan baik. Setelah yang namanya pilihan, maka akhirnya kita yang harus bertindak untuk memilih. Memilih untuk beribadah kepadanya, memilih untuk membawa seisi rumah kita untuk beribadah kepadanya. Pilihan itu adalah panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Pilihan itu bukan terjadi kebetulan. Pilihan itu bukan sesuatu yang diwariskan dari orang tua kita. Kita bisa belajar dari orang tua kita. Tetapi pada akhirnya kita yang harus menjadikan itu pilihan kita. Tetapi akhirnya kita harus membuat pilihan yang tepat berkaitan dengan hidup iman kita dan hidup iman seisi rumah kita. Dan yang membantu kita untuk membuat pilihan yang benar. Dan juga untuk membuat pilihan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari dari Yosua bahasa 24. Kami bersyukur untuk kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi keluarga ku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami rindu kalimat itu juga menjadi kalimat komitmen kami. Khususnya kami yang Tuhan panggil dalam peran sebagai orang tua. Kami percaya komitmen Yosua itu lahir karena dia memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dan kami yakin dengan pertolongan Tuhan dia mampu untuk menghidupi komitmen itu. Biar Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang mengutamakan Engkau di dalam hidup kami beribadah kepada Engkau sebagai yang utama di dalam hidup kami. Dan mampukan kami, kuatkan kami, beri pertolongan kepada kami untuk bisa menjalani panggilan dan peran rohani yang benar sebagai orang tua. Terima kasih berkati firmanmu untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Terima kasih. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Terima kasih.